Tobit dengan istrinya sama-sama jujur. Tetapi Tobit sedikit curiga bahwa istrinya tidak jujur. Mencurigai memang membuat sakit hati. Oleh karena itu istrinya pun menjadi marah. Sampai mengatakan apa gunanya kebajikanmu. Kalau engkau penuh curiga kepada pasanganmu sendiri. Dalam nabah Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak. Dan dari Yesus Kristus selalu berserta kita. Saudara-saudari sekalian. Kristus mengajarkan kepada kita. Untuk melakukan kejujuran. Maka Yesus sabdakan. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mari kita merenungkan kehidupan. Marilah berdoa. Alah Bapak. Engkau lah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Dengan kebodohan salib. Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu. Kepada Santo Justinus Sang Martir. Pada hari peringatannya ini kami mohon berilah kami kekuatan agar kami pun sanggup menolak segala yang jahat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pembacaan dari Kitab Tobit Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tahi hangat ke dalam mataku. Lalu muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat. Semakin buta mataku. Karena bintik-bintik putih itu. Sampai buta sama sekali. Empat tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. Dua tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar. Sampai ia pindah ke kota Elumeis. Di masa itu, istriku Hana mulai memborong pekerjaan wanita. Pekerjaan itu pun diantarkannya kepada para pemesan. Dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal tujuh, bulan dustrus. Diselesaikannya sepotong kain. Lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar. Dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Maka aku memanggil istriku dan bertanya. Dari manakah anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya. Sebab kita tidak boleh makan barang curian. Sahut istriku. Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah. Tetapi aku tidak percaya kepada istriku. Maka aku suruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku sangat malu kepada istriku. Tetapi dia membantah katanya. Apa gunanya kebajikanmu? Apa faedanya semua amalmu itu? Lihat saja. Apa gunanya bagimu? Demikianlah sabda Tuhan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ialah, ia mengalahkan para lawannya. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia murah hati. Orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Aleluya. 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 Semogalah Bapak, Tuhan kita, Yesus Kristus menerangi hati dan budi kita Agar kita mengenal harapan panggilan kita Alleluia, Alleluia Tuhan besertamu, inilah enci Yesus Kristus menurut Santo Markus Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh untuk menghadap Yesus Untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan Orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Engkau tidak takut kepada siapapun Sebab engkau tidak mencari muka Tetapi dengan jujur, engkau mengajarkan jalan-jalan Allah Bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka Maka Yesus berkata kepada mereka Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkan suatu dinar untuk kulihat Lalu mereka menunjukkan keping dinar Dan Yesus bertanya Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Maka Yesus berkata kepada mereka Berikan kepada Kaisar Apa yang menjadi hak Kaisar Dan berikan kepada Allah Apa yang menjadi hak Allah Mereka sangat heran Mendengar perkataan Yesus Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari sekalian Pada hari ini kita Mendapatkan teladan yang Sangat bagus tentang kejujuran Yang pertama Dari kitab Tobit Ia seorang nabi yang Amat jujur Amat tulus hati Ketika Istrinya yang penenung kain Itu mendapatkan upah Dan juga hadiah Anak kambing Hadapi Tobit Menyangka bahwa Anak kambing itu Curian dari istrinya Maka Tobit Suruh mengembalikan Anak kambing domba itu Kepada pemiliknya Yang membuat Istri Tobit Sangat kecewa Karena ia pun Jujur Ia mendapatkan Upah tambahan Yang dikatakannya Untuk makan Oleh karena itu Tobit Dengan istrinya Sama-sama Jujur Tetapi Tobit Sedikit curiga Bahwa Istrinya Tidak Jujur Mencurigai Memang Membuat Sakit hati Oleh karena itu Istrinya pun Menjadi marah Sampai mengadakan Apa gunanya Kebajikanmu Kalau engkau penuh curiga Kepada pasanganmu Sendiri Lalu kita juga Mendapatkan Teladan Kejujuran Yang sangat Hebat Dari Dari Santo Justus Yang menjadi Martir Justus Semula Bukan Anak orang Beriman Tetapi Di dalam Perjalanan Selanjutnya Setelah Justus Mendapat Pendidikan Yang baik Di Bidang Ilmu Profan Justus Akhirnya Menemukan Ajaran Kristus Dibacanya Seluruh Alkitab Dan Melalui Bacaan Alkitab Itu Ia menemukan Apa yang disebut Jalan Kedameian Jalan Allah Jalan Yang Kudus Justus Kemudian Bertobat Menjadi Orang Kristiani Dan Ketika Justus Sangat Gigih Dalam Mewartakan Ajaran Kristiani Di Daerah Kekaisaran Roma Ternyata Justus Malah Itu Dibunuh Justus Tidak Mau Menyangkal Imannya Ia Memilih Mati Daripada Harus Menyangkal Imannya Tidak Banyak Orang Yang Sanggup Berlaku Bersikap Seperti Justus Mari kita Merenungkan Bagaimana Dengan Kita Dalam Hal Kejujuran Dan Dalam Hal Memegang Teguh Ajaran Iman Marilah Kita Berdoa Allah Bapak Yang Maha Murah Kami Telah Kosegarkan Dengan Santapan Suci Semoga Seturuh Teladan Santo Justinus Martirmu Kami Selalu Bersyukur Atas Segala Rahmat Yang Sudah Kami Terima Daripadamu Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Tuhan Besertamu Saudara Sekalian Dibimbing Dan Diberkati Oleh Alam Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Dengan Ini Perayaan Ekaristi Telah Selesai Kita Pergi Kita Diutus Selesai